Intro Selamat hari Minggu adik-adik Wah tidak terasa Bang Joko Sekarang kita sudah menginjak di bulan Mei Iya tapi sekarang kita masih ibadah di rumah aja nih Bang Joko Iya benar Tapi adik-adik gak boleh sedih Bang Joko ya Iya harus tetap semangat adik-adik ya Betul Walaupun masih di rumah aja Betul banget Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita Semuanya sudah rapih kan Semuanya duduk yang rapi kita mau berdoa Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Bapak yang terkasih sungguh bersyukur Bapak Untuk pagi yang indah yang kau berikan kepada kami ya Bapak anak-anakmu Bapak sekarang kami akan memulai ibadah kami Walaupun kami ibadah di rumah Biarlah Rauh kudusmu yang menemani kami satu persatu Supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan namamu Dan kami juga bisa sungguh-sungguh mendengarkan firmanmu Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapak dalam surga Karena kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan namamu Terima kasih Bapak yang baik Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Kita mau memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Judul lagu Lagunya apa kak? Bapakku datang padamu Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanku Atas kebaikanku Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanku Adik-adik Kita mau mendengarkan Pirmantuan Tapi sebelumnya Kita mau bernyanyi Yang judul lagunya Dengar dia panggil nama saya Dan Kogirangla Semuanya bernyanyi ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh Kogirangla Oh Kogirangla Tuhan Yesus Abad cinta pada saya Oh Kogirangla Selamat hari Minggu adik-adik Apakah kita sudah siap Mendengar Pirmantuan Pada pagi hari ini Baik Kita akan dengarkan Pirmantuan Sebelum kita dengarkan Dengarkan Pirmantuan Kita bersatu Di dalam doa Damai sejahtera Dari Allah Bapak Yang melampaui Segala akal Kiranya menyertai Hati dan pikiranmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Amin Kita akan bacakan Pirmantuan Pada hari ini Minggu Kantate Yang tertulis pada Kitab Yohanes Pasal yang ke-21 Dimulai dari ayat 15 Sampai dengan ayat yang ke-19 Semua sudah mempersiapkan Alkitabnya Inang akan bacakan Supaya kita ikuti bersama Demikian Pirmantuan Gembalakanlah Domba-dombaku Sesudah sarapan Yesus berkata Kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau Mengasihi aku Lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus Kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu Bahwa aku Mengasihi engkau Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba-dombaku Kata Yesus Pula Kepadanya Untuk Kedua Kalinya Simon Anak Yohanes Apakah Engkau Mengasihi Aku? Jawab Petrus Kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu Engkau tahu Bahwa aku Mengasihi Engkau Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba-dombaku Kata Yesus Untuk Ketiga Kalinya Simon Anak Yohanes Apakah engkau Mengasihi Aku? Maka sedih Hati Petrus Karena Yesus Berkata Untuk Ketiga Kalinya Apakah Engkau Mengasihi Aku? Dan Ia berkata Kepadanya Tuhan Engkau tahu Segala Sesuatu Engkau tahu Bahwa aku Mengasihi Engkau Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba-dombaku Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Ketika Engkau Masih Muda Engkau Mengikat Pinggangmu Sendiri Dan Engkau Berjalan Kemana Saja Kau Kehendaki Tetapi Jika Engkau Sudah Menjadi Tua Engkau Akan Mengulurkan Tanganmu Dan Orang Lain Akan Mengikat Engkau Dan Membawa Engkau Ketempat Yang Tidak Kau Kehendaki Dan Hal Ini Dikatakannya Untuk Menyatakan Bagaimana Petrus Akan Mati Dan Memuliakan Tuhan Sesudah Demikian Ia Berkata Kepada Petrus Ikutlah Aku Adik-adik Nats ini Masih Merupakan Lanjutan Dari Ketika Yesus Menampakkan Dirinya Kepada Murid-muridnya Simon Petrus Dan Yohanes Dan Murid Yang Lainnya Di Tepi Pantai Danau Tiberias Dan Pada Nats Untuk Kita Pada Hari Ini Adalah Yesus Menyambut Kembali Muridnya Petrus Yang Pernah Menyangkal Dia Sebelum Yesus Disalibkan Muridnya Petrus Pernah Berkomitmen Atau Berjanji Bahwa Apapun Yang Terjadi Dia Akan Setia Mengikut Yesus Namun Ketika Yesus Ditangkap Dia Berjumpa Dengan Orang-orang Yang Membenci Yesus Dia Tidak Setia Kepada Janjinya Malah Dia Berkata Tidak Mengenal Yesus Dia Sampai Menyangkal Yesus Tiga Kali Dan Di Dalam Nats Ini Juga Ketika Mereka Selesai Sarapan Dengan Yesus Hal Ini Bisa Dikatakan Merupakan Sambutan Dari Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus Menyambut Kembali Memperbaharui Kembali Memaafkan Mengampuni Murid Yang sangat Dia Kasihi Supaya Dia Kembali Ke jalan Yang Benar Dan Bahkan Dia Mau Memperbaharui Komitmennya Dengan Mengikut Yesus Sampai Selama Lamanya Artinya Bukan Mengikut Yesus Dia Menjawab Hanya Menggebu Gebuh Secara Emosional Tetapi Buktinya Tidak Ada Yesus Mau Melalui Pertanyaannya Sampai Tiga Kali Kepada Simon Petrus Simon Anak Yohanes Apakah Engkau Mengasihi Aku Lebih Dari Mereka Ini Itulah Pertanyaan Tuhan Yesus Lalu Jawab Petrus Benar Tuhan Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasihi Engkau Sebenarnya Yesus Bukan Tidak Percaya Dengan Jawaban Petrus Bahkan Yesus Bertanya Kembali Sampai Kedua Kalinya Dan Ketiga Kalinya Dengan Pertanyaan Yang Sama Seperti Pertanyaannya Tadi Yang Pertama Simon Anak Yohanes Apakah Engkau Mengasihi Aku Lalu Petrus Juga Menjawab Benar Tuhan Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasihi Engkau Dan Ketiga Kali Yesus Kembali Bertanya Dengan Pertanyaan Yang Sama Simon Anak Yohanes Apakah Engkau Mengasihi Aku Mulailah Petrus Merasa Sedih Dan Dia Sadar Akan Ketidak Berdaya Dan Bahkan Dia Sadar Pernah Menyangkal Yesus Pernah Melakukan Kesalahan Dengan Ingkar Janji Akan Komitmen Kepada Tuhan Yesus Bukan Tuhan Yesus Tidak Percaya Kepada Simon Petrus Namun Yesus Ingin Melihat Kesungguhan Agar Benar-benar Dari Lubuk Hati Paling Dalam Bahwasanya Mengikut Yesus Bukan Hanya Ucapan Di Mulut Saja Tetapi Mengikut Yesus Harus Dibuktikan Dalam Situasi Apapun Mengikut Yesus Bukan Saat Di Waktu Senang Tetapi Di Dalam Suka Di Dalam Duka Kita Harus Ikut Yesus Ini Yang Dimaksud Yang Diinginkan Oleh Tuhan Yesus Setelah Petrus Menjawab Ketiga Kalinya Tuhan Engkau Tahu Segala Sesuatu Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasihi Engkau Lalu Yesus Kembali Berkata Gembalakanlah Domba Dombaku Artinya Kalau Tuhan Yesus Mengatakan Gembalakanlah Domba Dombaku Dia Harus Siap Menerima Segala Apapun Yang Terjadi Dengan Menggembalakan Domba Domba Tuhan Dia Harus Melayani Jemaat Tuhan Mulai Dari Tua Muda Dewasa Anak-anak Sama Seperti Kalau Di Gereja Kita Sekolah Minggu Remaja Naposobulung Orang Tua Dan Lansia Dia Tidak Boleh Pilih Kasih Itulah Yang Digambarkan Domba 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 Allah Dan Bukan Hanya Diucapan Artinya Tuhan Mau Bahwa Petrus Tidak Lagi Seperti Petrus Yang Pertama Yang Ingkar Janji Akan Komitmen Katanya Dia Apapun Yang Terjadi Selalu Ikut Yesus Tetapi Dengan Jawaban Dia Tiga Kali Dia Menyangkal Yesus Tiga Kali Pula Yesus Bertanya Kepadanya Tiga Kali Pula Dia Menjawab Dia Mengasihi Yesus Itu Belum Cukup Yesus Percaya Kepada Petrus Seutuhnya Namun Yesus Ingin Menunjukkan Ingin Memberitahukan Kepada Petrus Muridnya Kalau Dia Mau Membuktikan Jawabannya Itu Apa Buktinya Kalau Dia Mengasihi Yesus Kalau Dia Mengasihi Yesus Dia Harus Sampai Kepada Kasih Agape Seperti Yang Di Perbuat Oleh Tuhan Yesus Yakni Yesus Berkorban Tanpa Syarat Untuk Kita Semua Dia Sampai Menyerahkan Nyawanya Dan Tuhan Yesus Mengingatkan Kembali Kepada Simon Petrus Kalau Memang Dia Benar-benar Mengasihi Allah Mengasihi Tuhan Yesus Dan Mau Menggembalakan Domba-dombanya Dia Harus Buktikan Dan Pada Akhir Hidupnya Petrus Akan Mati Untuk Memuliakan Tuhan Sampai Akhir Hidupnya Dia Akan Membuktikan Perkataannya Dia Tidak Takut Lagi Dikejar-kejar Orang Yang Membenci Yesus Dia Tidak Takut Lagi Disalibkan Oleh Orang-orang Yang Menyalibkan Yesus Dan Petrus Sudah Membuktikannya Dimana Sampai Akhir Hidup Petrus Dia Termasuk Orang Yang Mati Untuk Tuhan Mati Karena Memperjuangkan Injil Tuhan Maka pada Ayat Terakhir Tadi Dikatakan Tuhan Yesus Berkata Kepada Petrus Ikutlah Aku Adik-adik Anak Sekolah Minggu Melalui Firman Tuhan Untuk Kita Pada Pagi Hari Ini Tuhan Yesus Mau Mengingatkan Anak-anak Sekolah Minggu Yang pertama Adalah Bahwa Kita Juga Anak Sekolah Minggu Juga Kalaupun Masih Kecil Bisa Menggembalakan Domba-domba Tuhan Dengan Cara Bagaimana Melalui Perbuatan Perlaku Perlaku Senang Menolong Berbudi Pekerti Di Sekolah Senang Membantu Orang Tua Tidak Nakal Tidak Susah Diatur Dan Semua Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Berkenan Agar Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Sangat Dia Kasihi Itu Sudah Termasuk Menggembalakan Domba-domba Tuhan Melalui Perlaku Dan Perbuatan Kita Tetapi Kalau Kita Mengatakan Menggembalakan Domba-domba Tuhan Tetapi Perlaku Kita Tidak Menunjukkan Perbuatan Yang Baik Semuanya Itu Adalah Tidak Berguna Atau Tidak Tidak Sesuai Perkataan Dengan Perbuatan Kita Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Tuhan Yesus Mau Mengingatkan Kita Melalui Pirmannya Pada Pagi Hari Ini Sama Seperti Tuhan Yesus Yang Mengampuni Memaafkan Menerima Kembali Murid Yang Dikasihinya Simon Petrus Tuhan Yesus Tidak Memarahinya Karena Dia Sudah Menyangkalnya Tiga Kali Tapi Yesus Menyambutnya Kembali Mengampuninya Dan Tidak Cukup Untuk Diampuni Tetapi Tuhan Mau Dia Harus Memperbaharui Komitmen Janji Yang Sudah Dilanggarnya Dia Berani Berkata Harus Berani Mempertanggungjawabkan Memperjuangkan Apa Yang Dia Katakan Tuhan Yesus Ingin Memperbaharui Komitmennya Bukan Lagi Menjadi Petrus Penyangkal Tetapi Menjadi Petrus Yang Mengikut Yesus Untuk Selama-lamanya Bahkan Sampai Mati Untuk Tuhan Oleh Karena itu Kita juga Sebagai Anak-anak Tuhan Harus Bisa Saling Memaapkan Harus Bisa Saling Mengampuni Kasih Kasih Panjang Sabar Kasih Itu Memaapkan Kasih Itu Tidak Sombong Tetapi Harus Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Karena Kasih Menutupi Segala Kelemahan Dan Kekurangan Sehingga Kita Mampu Menerima Kelemahan Dari Teman Kita Sendiri Itulah Yang Mau Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kepada Kita Melalui Pirmannya Pada Hari Ini Oleh Karena Itu Agar Kita Layak Disebut Anak-anak Tuhan Yang Terkasih Mari Kita Tunjukkan Melalui Perilaku Perbuatan Kita Sehari-hari Dan Kita Menjadi Anak Sekolah Minggu Yang Mampu Saling Memaapkan Saling Menerima Karena Tuhan Yesus Juga Tidak Pernah Memperhitungkan Segala Kekurangan Kelemahan Dan Perbuatan Kita Dia Selalu Sambut Kita Dengan Kasihnya Kita Juga Harus Menunjukkan Kasih Yang Sudah Diberikan Oleh Tuhan Yesus Yakni Kasih Yang Sempurna Tuhan Memberkati Kita Amin Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Di Surga Buat Firmanmu Yang Kami Dengarkan Pada Pagi Hari Ini Kami Telah Dibimbing Oleh Firmanmu Supaya Menjadi Anak Tuhan Yang Setia Kepada Janji Kami Mengikut Engkau Sampai Selama Lamanya Terima Kasih Bapak Buat Kebaikan Engkau Sudah Menunjukkan Cinta Kasih Yang Paling Agung Bagi Kami Engkau Mau Mengampuni Kami Dan Tidak Pernah Memperhitungkan Segala Kelemahan Dan Kekurangan Kami Engkau Selalu Sambut Kami Dan Engkau Tuntun Kembali Ke Jalan Yang Benar Biarlah Firmanmu Pagi Ini Menjadi Pembimbing Kepada Semua Anak Sekolah Minggu Ya Tuhan Membuat Mereka Bertumbu Besar Di Dalam Firmanmu Biarlah Firmanmu Tuhan Yang Menuntun Hidup Mereka Menjadi Anak Yang Baik Anak Yang Penurut Di Hadapan Tuhan Mengikut Yesus Untuk Selama Lamanya Berkati Orang Tua Mereka Tuhan Biarlah Tuhan Yang Memberikan Kesehatan Kekuatan Dan Iman Yang Teguh Dan Juga Kami Berdoa Buat Semua Para Guru Sekolah Minggu Berkati Mereka Tuhan Penuhi Sukacita Mereka Agar Mereka Melayani Tuhan Dengan Sungguh Dengan Penuh Sukacita Dan Boleh Mempersembahkan Hidupnya Menjadi Berkat Buat Anak Sekolah Minggu Terima Kasih Bapak Di Surga Biarlah Firman Mu Ini Menjadi Kekuatan Di Dalam Hidup Kami Mohon Ampun Akan Dosa Dan Salah Kami Ampuni Kami Ya Tuhan Agar Kami Layak Di Hadapan Di Dalam Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepada Tuhan Amin Adik Adik Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Dan kita mau belajar nih Untuk mengikut Yesus Dan melayani Tuhan Yesus Melalui perbuatan kita Tapi dengan penuh Sukacita Nah sekarang adik-adik Kita mau mengumpulkan Persembahan Kita mau bernyanyi Dengan judul lagu Sungai Sukacitamu Semuanya Bernyanyi ya Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku Anggur Sukacitamu Melimpa Dalamku Ku menari Dan bersuka Puji ku Di setiap waktu Sebab sungai Sukacitamu Ada Dalamku Menari Bersamamu Bersuka Di Dalamku Mengikutimu Mengikutimu Tuhan Dalam Kegerakanmu Melayani Tuhan Di dalam Sukacitamu Sebab Hanya Tuhan Yang membuat Sukacitaku Penuh Kita akan Mendoakan Persembahan Kita Kepada Tuhan Bapak kami Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yang Bertahta Di surga Kami Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Kami Kepadamu Ya Tuhan Dimana Tuhan Memperkenankan Anak-anak Di dalam Kerajaanmu Disini kami Menyampaikan Persembahan kami Kiranya Tuhan Menerimanya Untuk Kemuliaan Namamu Amin Tuhan 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 Keduniamu Kodang Jiwaku Seru Terima kasih Kuserah padamu untuk selama namanya Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton